Intro Salam Bapak Ibu, Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Kembali kita berjumpa dalam Renungan Harian Di hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 Mari kita berdoa Terpujilah namamu ya Tuhan Atas hari karuniamu Terus menuntun dan memelihara kehidupan kami Dan kami bersyukur Kami pun terus dikaruniakan waktu Untuk boleh bersama-sama Membaca dan merenungkan firmanmu Oleh tuntunan roh kudus Kiranya kami boleh memahami dengan benar Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Kitab 1 Samuel pasal 13 ayat 15 sampai ayat 22 Kemudian berangkatlah Samuel dan pergi dari Gilgal ke Gibeah Benyamin Tetapi Saul memeriksa barisan rakyat yang ada bersama-sama dengan dia itu Kira-kira enam ratus orang banyaknya Saul dan Yonatan Anaknya dan rakyat yang ada bersama-sama dengan mereka Tinggal di Geba Benyamin Sedang orang Filistin berkema di Mikmas Maka keluarlah orang-orang penjara dari perkemahan orang Filistin dalam tiga gerombolan Gerombolan yang satu mengambil jalan ke Ofra ke Daerah Syual Gerombolan yang kedua mengambil jalan ke Bethoron Dan gerombolan yang satu lagi mengambil jalan ke Perbatasan yang menghadap ke lembah Seboim arah ke Padanggurun Seorang tukang besi tidak terdapat di seluruh negeri Israel Sebab orang Filistin berkata Jangan-jangan orang Ibrani membuat pedang atau tombak Jadi semua orang Israel harus pergi kepada orang Filistin untuk mengasah mata bajaknya Beliungnya, kapaknya, atau aritnya masing-masing Adapun bayarannya ialah 2 per 3 sikal untuk mata bajak dan beliung Dan 1 per 3 sikal untuk mengasah kapak dan untuk memasang kusa Sehingga pada hari pertempuran itu Sebilah pedang atau lembing pun tidak terdapat pada seluruh rakyat yang ada bersama Saul dan Yonatan Tetapi Saul dan Yonatan, anaknya itu, masih mempunyainya Amin Tema kita hari ini ialah Untung Masih Ada Tuhan Mau Pak Annamak Diorin Tubuang Sahabat rendungan harian yang diberkati oleh Tuhan Sepintas jika kita memperhatikan dari ungkapan yang sering kita dengarkan Ketika pada umumnya orang Indonesia Dari suku manapun Tidak mengenal yang namanya rugi Untung terus Ketika bekerja dengan menggunakan barang tajam Lalu jarinya terpotong Ia akan berkata Untung cuma jari teluncuknya yang putus Ketika jatuh dari motor Ia berkata Untung cuma kaki kanannya yang patah Ketika ia dirampok Hartanya habis Ia akan berkata Untung saya masih bisa melarikan diri Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Ketika Samuel berangkat dan pergi dari Gilgal ke Geba Benyamin Bersama Saul dan Yonatan Serta orang-orang Israel yang jumlahnya kira-kira enam ratus orang banyaknya Mereka berada pada posisi terjepit Karena orang-orang Filistin telah mengatur barisan dari tiga arah Untuk menyerang mereka Tidak ada pandai besi diantara orang Israel untuk menempah pedang atau tombak Kalaupun mereka mau mengasah bajak Belium Atau aritnya Mereka harus membayar dengan biaya yang sangat mahal Semua keadaan ada dalam kendali orang-orang Filistin Mereka menghadapi musuh Tapi tidak ada satu pun senjata pada mereka Kecuali pada Saul dan Yonatan Sedara-sedaraku yang diberkati oleh Tuhan Untung masih ada Tuhan Tuhan memberikan keamanan kepada Israel Tanpa pedang supaya mereka menyadari Bahwa kekuatan mereka adalah dari Tuhan Kadangkala Tuhan mengizinkan kita berada pada situasi sulit Seperti menghadapi kerasnya kehidupan seorang diri Dengan mengadu nasib tanpa bantuan orang lain Menata masa depan di bangku pendidikan seorang diri Untung masih ada Tuhan Sekalipun hidup tertekan oleh dosa Tapi kita diselamatkan oleh kasih karunia Allah Di dalam Tuhan Yesus Kristus Amin Mari berdoa Sungguh kami bersyukur ya Tuhan Sebab Engkau lah sumber kekuatan kami Engkau Allah yang selalu ada di setiap perjalanan hidup kami Engkau mengizinkan kami berada pada situasi sulit Untuk menghadapi kehidupan ini Tetapi kami percaya Bahwa kasih kemurahan dan kekuatanmu Terus Engkau nyatakan bagi kami Kami bersyukur oleh kemurahanmu Kami pun diselamatkan Hanya oleh kasih karunia Allah Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus Dan kami percaya Perjalanan hidup kami Tetap berada dalam pemeliharaan Allah Sehingga apapun yang terjadi atas hidup kami Kami yakin Engkau setia menolong kami Demikian Engkau yang akan terus menuntun menyertai Setiap jemaat Tuhan Dimana saja berada Dalam kehidupan keluarga Dalam tugas pekerjaan dan pelayanan Maupun anak-anak dalam perjuangan mereka setiap hari Juga bersama-sama jemaat Tuhan Yang berada dalam keadaan sakit Tuhanlah sumber kekuatan Kiranya akan terus menopang mereka Mengaruniakan hikmat pengertian Untuk sabar melewati apa yang sedang mereka hadapi Dan mereka pun dalam pertolongan Tuhan Akan pulih dari penyakit Yang berduka cita akan dikuatkan dihiburkan oleh Allah Yang bersuka cita atas pertambahan usia Ataupun juga Atas pencapaian-pencapaian yang mereka boleh raih Baik itu lewat pendidikan Pekerjaan Usaha Semuanya kiranya Terus menjadi suka cita dalam kehidupan mereka Dan juga menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan Dan kami percaya Hanya engkaulah Allah Yang akan terus memberkati Dan menuntun kami semua Melewati kehidupan ini Bersama-sama Di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 Kami selalu menaruh pengharapan kami Tuhan pulihkanlah bangsa kami Bahkan dunia ini Dari virus corona Dan topanglah para pemimpin bangsa kami Untuk tetap sabar Memimpin bangsa ini dengan benar Di tengah-tengah jemaat Tuhan Di jemaat Satria Kasih Dalam pelayanan bersama Majelis gereja Pengurus OIG Pengerja gereja Maupun juga guru-guru sekolah minggu Panitia yang ada di tengah-tengah jemaat Diberkati dalam pelayanan Juga perjuangan bersama saat ini Dalam rangkaian pembangunan pastori Mohon Tuhan topanglah Berkatilah Agar semua juga boleh berjalan dengan baik Berkati jemaat Tuhan Bahkan mereka yang setia mendukung pelayanan Di tengah-tengah jemaat Di tengah-tengah gereja Tuhan Termasuk pembangunan pastori jemaat Satria Kasih Dimanapun mereka berada saat ini Terus diberkati oleh Tuhan Dan kami menaruh pengharapan kami Tuhan jaga lindungi kami sepanjang hari ini Bahkan sepanjang hidup karunia Tuhan Ampunilah dosa kami Sempurnakanlah doa kami Kami berdoa Dalam nama Tuhan Yesus Itulah Tuhan dan juru selamat kami Amin Sahabat renungan harian yang diberkati oleh Tuhan Demikian sejenak bersama Dalam renungan harian dan doa bersama Selamat beraktifitas Tetap semangat Tetap jaga kesehatan Salam sehat Tuhan Yesus berkati